Intro Hai Super, Sudirman People apa kabar kalian untuk kali ini Di episode kali ini, episode sebelumnya kita sudah ngebahas banyak banget Dan juga udah ngobrol sama Ferry Rotin Sulu, berbagai macam Sepatu-sepatu bola kenamaan dari Ortus A Kali ini kita juga bakal berbicara, ya Pin ya Kita bakal berbicara artikel-artikel terlaku di tahun 2020 dari Ortus A Jadi hari ini kita mau ngebahas sepatu-sepatu running dan stikernya Ortus yang best seller sih di tahun 2020 Banyak ya? Banyak banget Banyak banget karena memang di tahun 2020 penjualan Ortus itu lumayan meningkat Kalau di offline kita sendiri udah banyak banget yang beli Ortus ya Banyak banget Offline dan online itu emang banyak banget sih Apalagi ini sekarang udah emang di penghujung tahun ya Jadi emang apa salah sih kita ngebahas artikel apa aja sih yang laku di tahun 2020 Dari Januari sampai video ini rilis pastinya Bener-bener Karena memang artikel-artikel dari Ortus ini selain sepatu dia juga punya baju kayak yang kita pake Gue punya bukan Oh iya bener-bener Ini baju guru olahraga Oke dan berbagai macam dan kali ini kita akan bahas tentang sepatu-sepatu atau juga artikel dari Ortus A Yang pertama gue punya Victor Ini ada salah satu artikel kalau kalian hobi dengan cash wall Ini juga gue rekomendasiin buat kalian di tahun 2020 ini kalau kalian memang belum punya sepatu ini kayaknya wajib banget punya sepatu ini Ya jadi faktor sepatu ini yang salah satu sepatu yang cocok dipake untuk long run Yes Jadi salah satu sepatu yang recommended buat kalian yang hobi jogging Pela itu Untuk lari-lari cewek biasanya kan Bener Nah Ini diajar pasangan Ini diajar pasangan ya Karena kenapa saya bilang cocok untuk ini Kak Rizky Oh Kak Rizky ya Oh iya 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 siap siap Kak Jaspin siap Bukan kakak gue Oke Kak Seto apa kabar Kak Seto Jadi sepatu faktor ini menggunakan rubber di bawahnya Ini jadi salah satu sepatu yang recommended untuk running ya Bener Dan kayaknya gimana kak pake casual kece ya Kece ini casual termasuk kece karena juga kalau kita lari pakai sepatu ini ya Supal ya Salah satunya adalah keuntungan pertama kalau kalian punya track atau juga jogging track yang lumayan susah Karena disini ada rubber di bawah ini yang rubber yang emang fungsinya adalah untuk track track yang lumayan terjal Ini cocok banget sepatu yang satu ini Selain dia punya Bener Selain dia punya rubber yang menurut gue ngegrip banget Salah satunya juga dia punya Apa ya Sirkulasi udara di dalam sepatu Itu juga bakal cepet banget keluar Jadi ngebuat sepatu kita gak apek Kos kaki kita juga gak apek Karena disini ada mesh Mesh yang disini itu Apa ya Bolong-bolong sih ya Apa namanya Namanya mesh sih Mesh ya Karena disitu juga Selain itu juga logo dari Ortus Egg nya sendiri Ini Apa pin namanya pin? Di emboss Di emboss Jadi logonya ini kayak berbahan karet Jadi gak gampang hilang kalau pun dicuci atau tidak apa gitu Oke itu sepatu yang pertama dari Ortus Egg yang paling laku di tahun 2020 Selanjutnya ada sepatu apa lagi pin? Yang kedua buat kalian yang hobi running Salah satu rekomendasi adalah Proteus Sepatu running Proteus ini sebenernya yang sama sih kayak yang pertama Memiliki bahan keniting Dan rajut dan mesh Jadi sepatu ini sebenernya enak banget sih dipakai untuk running Karena memiliki rongga Misalnya punya kalian yang kakinya lebar Enak banget nih Karena dia kalau bahan rajut tuh biasanya langsung Apa sih langsung fleksibel gitu Fleksibel ya ya bener-bener Kayak gua kaki lebar Jadi enak sih pakai ini Enak sih pakai sepatu ini Enak sih pakai sepatu ini Terus Di atasnya pakai keniting Enak sih Keniting itu yang di dalamnya ya Yang di dalam ini ya Oke 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 Jadi dia emang ngarit sih Ngarit Nih Jadi buat kalian yang kira-kira punya sepatu Atau juga punya ukuran kaki yang besar Ini adalah salah satu sepatu yang direkomendasiin sama kita yang di tahun 2020 punya Ortus E Karena dia begitu masuk langsung Gitu ya mantep gitu ya Langsung kayak gak gerak lagi gitu cuy Jadi lu wajib punya sepatu ini Kalau kalian ngerasa ukuran kaki kalian itu besar Karena ini juga bobot dari sepatu ini enteng banget sekitar 0, sekian Jadi Ortus E Rata ngeluarin sepatu di bawah satu Gimana ya cuman kayak 165 gram sekitaran itu Kalau ini enteng banget cuy Terus juga fleksibel Kalau kita ukuran-ukuran kaki Indonesia biasanya ya Yang ukuran-ukuran 45 kan jarang tuh ya Jadi Ortus ada gitu Ortus ada Dan ini adalah salah satu solusi utama buat kalian yang punya kaki besar Oke Selanjutnya Vin Yang ketiga Ada artikel manjana Hmm Manjana ya Manjana Tetep Uppernya mesh Jadi di Ortus Semua sepatu mereka rata-rata menggunakan uppernya mesh Kenapa ya meshnya? Kenapa mesh Karena yang pertama itu untuk rongga udara sih Iya biar lebih Sirkulasi udaranya lebih enak gitu ya Sirkulasi udaranya enak Terus Ya emang karena kalau sepatu yang mesh itu sih emang lebih enak sih kalau dipakai Benar Apalagi untuk lari terutama Lari Karena emang Ortus ini emang fokusnya mereka ke sepatu olahraga dan sneaker Sneaker sebenernya Ya Kalau kalian juga yang emang anaknya hobi banget Atau juga berani banget dengan warna-warna menantang Kayaknya ini jadi salah satu pilihan kalian untuk kalian milikin Karena ini warnanya itu cerah banget ya Merah putih gitu cerah Tapi tetep balik lagi Karena sepatu ini tuh entengnya enteng banget Jadi buat kalian yang kayaknya outfitnya itu Kayak apa ya outfit outfit Kekinian gitu loh ya Yang memang bener-bener trendy dan berani Kayaknya perlu banget punya sepatu yang terang kayak gini Okey Manzana ya Manzana Manzana Ada tiga warna Kebetulan yang biasanya memang di warna merah Oh ya warna merah ya Warna merah biasanya karena Secakup sih Warna merah emang Kayaknya trendy banget gitu ya Benar merahnya nggak merah Terang nggak merah Menantang gitu ya Pemberani Pemberani ya Oh gitu jadi kalau kalian pengen nembak cewek nggak berani Kayaknya perlu pakai sepatu ini apa sih oke lanjut selanjutnya gue juga punya artikel Cereza kembali dengan upper mesh tapi ditambah dengan sintetis di pinggirnya ini salah satu best seller banget tapi sepatu ini emang saya pribadi kurang rekomendasikan untuk kalian suka long run mengapa? karena dibawahnya hanya pylon tanpa menggunakan rubber apa sih perbedaannya rubber dan hanya pylon doang jadi kalau pylon ini emang sih bisa sebenarnya kalau dipakai untuk run tapi disarankan untuk jogging-jogging gitu aja jogging yang emang udah ada tracknya yang biasa aja gitu ya jogging maksudnya yang untuk nyari keringat doang kalau long run tuh kan yang 2 kg atau sampai 5 kg triathlon gitu ya yang emang lari-lari city tour gitu ya maksudnya lari dalam kota gitu ya jadi emang ini kurang direkomendasikan untuk itu karena kenapa lama-lama dia bakal jadi licin oh kalau udah lama licin ya emang sih kalau udah lama tuh gak enak kalau udah licin-licin gitu ya jadi harus cari yang keset-keset gitu ya jadi emang sepatu-sepatunya kayak gini tuh emang bisa sih tapi tidak direkomendasikan untuk dipakai untuk jogging ataupun running hanya bisa untuk olahraga tetapi tidak heavy workout jadi untuk ngegym bisa oh ya bener atau sekarang lagi training sepedaan sepedaan ini cocok banget nih ya bener-bener-bener sepedaan buat kalian sepedaan kayaknya kece banget ya apalagi sih sepedanya warna hitam sepatunya warna ini tuh oke nah sih terus enak sih kalau Ortus ditambahin aksen-aksen biar makin manis sih sepatunya iya bener-bener ada orangnya ininya ini ya sablon ya ya ini emang di print sih dari Ortusnya karena ini dengan tambahan material sintetis selesai dibikin logo lebih ke ini banget ya lebih ke sepatu jalan banget ya iya lebih ke casual sih casual gitu kalau kalian anak-anak SMA kayaknya cocok ya nih buat bawa sekolah kayaknya gak bakal di safe sama guru ya gak bakal kena razia kayaknya ya soalnya sepatunya ini emang apa ya simple kemudian juga enak dan yang satu lagi bukan buat trek-trek yang ekstrim ya karena ini licin cuy kalau udah licin tuh udah gak enak udah kita ganti aja udah licin nih yang lain-lain tapi laku loh laku ya iya emang karena memang bentuknya bagus cuman kalau buat olahraga yang ekstrim kayak jogging long run segala macem jadi untuk heavy workout emang tidak direkomendasikan daily lah ini ya daily use oke selanjutnya ini katanya udah gak gak ini lagi gak produksi lagi jadi kebetulan sepatu ini discontinue untuk tahun ini jadi produksi terakhir kita masih punya stok tapi ya infonya seperti itu kita masih punya stok jadi kita punya masih stok karena dapet stok terakhir ini kayaknya gak perlu dijelasin banyak lebar karena kayaknya pada tau juga 弱ak malang hatang Terima kasih.